Raja Silat Jelit 20 Lisi Yowie dan si gadis cantik pengengon kambing diculik. Berbicara sampai di sini agaknya si Syuyucai buntung sudah tidak kesabaran lagi. Hei sebetulnya siapa tanyanya keras. Cepat kau katakan, buat apa putar-putar kalangan dulu? Hei lo ojiao, kenapa kau terburu nafsu ujar si pengemis pemabok sambil menghela nafas panjang? Bukanlah aku orang sengaja memutar kalangan. Aku cuma takut kalian tidak mau percaya, tentu kalian ingat dengan Lim T.O. si bocah cilik itu bukan? Mendengar disebutnya nama Lim T.O. oleh si pengemis pemabok itu, si Syuyucai buntung segera tertawa terbahak-bahak. Lim T.O. sudah lama meninggal terjatuh ke dalam jurang bagaimana dia bisa muncul kembali di gunung busan serunya keras, bukankah umonganmu terang-terangan bohong? Tetapi terang-terangan kemarin malam sewaktu ada di dalam kuil Chiang Lian si kita mendengar sendiri kalau murid dari Li L.O. ojiao itu sudah mengatakan baru saja bertemu dengan Lim T.O. Apa kau tidak mendengar? Apalagi kerbau itu milik dari Lim T.O. tentang ini tentunya kau tahu bukan? Ujar si pengemis pemabok. Sepasang biji matu dari si Syuyucai buntung berputar berulang kali lalu teriaknya keras. Kalian tak usah berkata lagi, aku tidak percaya tidak percaya. Kau tidak percaya ya ah sudah, aku kan tidak suruh kau untuk mempercayainya, teriak si pengemis pemabok dengan kerasnya pula, agaknya dia sudah dibuat gusar. Kalian berdua tidak usah beribut lagi seru Ciat Siaw Tai Su dari Siaw Lim Pei Melerai. Percaya tidak? Tak ada keharusan jikalau kau orang percaya ya ah ah percaya kalau tidak percaya ya ah tidak percaya. Buat apa diributkan kini ada si Jagomen Siaw Poa di sini. Ini kenapa? Tidak menyuruh dia orang menghitungkannya untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya? Betul titik-betul titik sokong Heng Sanjiyeyeu dengan gembira sekali. Memang pikiran dari Elo Otai Hiap jauh lebih cepat. Ternyata tidak susah, setelah itu terdengarlah suara dipukulnya biji-biji Siaw Poa pulang pergi. Lim Teo yang mendengar suara tersebut jadi terperanjat, diam-diam pikir ya. Sia Poa dari Tiat Sia Sian Seng ini selamanya amat tepat jikalau hal ini sampai terhitung olehnya dan tersiar di tempat luaran. Perjanjian di atas puncak pertama Chiang Jan bulan 5 tanggal 5 yang akan datang bakal berabe juga. Pikirannya segera berputar untuk memikirkan satu siasat. Dengan cepat dia meloncat ke atas atap kuil dan memperhatikan keadaan di dalam ruangan, terlihatlah beberapa orang itu sedang duduk bersila di alas tanah dengan di tengahnya duduk seorang Huo Siu. Sudah tentu Huo Siu itu adalah Chiang Siaw Tai Su. Dia itu Chiang Bun Jin dari Siaw Lim Pei. Di samping kanan dan kirinya duduklah dua orang Toosu berupa pertengahan yang bukan lain adalah Heng San Chie Yeu, sedangkan Tiong Goan Sem Koai duduk di paling bawah. Mereka semua duduk mengerubungi sebuah api unggon yang sedang memanggang seekor rayam yang amat gemuk, dan tempat kejauhan saja sudah terciumlah bau harum yang semerba membuat orang mengiler. Waktu ini si Tiat Sia Sian Seng sedang tundukkan kepalanya menghitung pulang pergi biji si Epo A-nya, sisanya lima orang melotot memandangi dirinya, agaknya mereka merasa amat tegang sekali, Lim Tu tidak berpikir panjang lagi dengan cepat dia meloncat turun ke belakang meja sembahyang yang terbuat dari batu dan mengerahkan ilmu jarinya yang lihai, membuat batu tersebut seketika itu juga. Membekas satu gambaran sedalam beberapa cun, jelas memperlihatkan kalau tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang sangat dasyat sekali. Setelah menggambar diam-diam Lim Tu tidak terasa merasa geli juga mendadak di samping gambaran ini dia menulis. Burung Hang tidak meninggalkan ayam, ayam tidak meninggalkan burung Hang. Harap pada bulan 5 tanggal 5 pada berkumpul di puncak pertama Ching Jen untuk menentukan menang kalah. Setelah semuanya selesai dia mengerahkan iimu meringankan tubuhnya kembali berkelebat melalui hadapan ke enam orang itu. Mereka bernam seketika itu juga merasakan adikit tidak beres saat itulah Lim Tu sudah menyambar ayam yang sudah dipanggang itu dan melarikan diri keluar dari kuil tersebut lalu meloncat naik ke atas pohon siong untuk menonton permainan yang lucu. Ternyata sedikit pun tidak salah, sewaktu Lim Tu menikmati panggangan ayam itu dengan nikmatnya, suasana di dalam kuil menjadi kacau balau, mereka bernam dengan berpisah pada meloncat naik ke atas dari enam penjuru yang berlainan, enam pasang metu dengan amat tajamnya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu untuk memeriksa setiap pohon siong yang berada di sana. Pakaian yang dipakai Lim Tu berwarna hijau, apalagi suasana di luar sangat gelap sekali sudah tentu mereka tidak bisa menemukan dirinya. Si pengemis pemabok adalah seorang yang paling doyan makan, kini melihat seekor ayam yang gemuk dan berbau wangi telah dicuri orang bahkan tak tampak jejaknya segera memaki kalang kabut, dari anaknya, bapaknya sampai neneknya dimaki semua. Tongkat pemukul anjing yang ada di tangannya diketukan ke atas atap perumah membuat suasana amat ramai, air liur munkrat-munkrat ke tengah udara sedang giginya gemeretuk menahan kegemasan hatinya. Lim Tu yang bersembunyi di atas pohon siong sewaktu melihat si pengemis pemabok memai tidak hentinya walaupun di dalam hati merasa geli sekali tetapi terhadap makian dan omongannya yang amat kotor semakin lama merasa tidak tahan juga. Tulang ayam yang ada di tangannya segera disambit ke arahnya dengan disertai desiran angin yang sangat keras, bersamaan waktunya pula tubuhnya meloncat ke arah pohon siong yang lain. Si pengemis pemabok yang mendengar adanya suara sambaran benda yang mememecahkan kesunyian mengancam tubuhnya dengan cepat dia miringkan kepalanya ke samping untuk menghindarkan diri, dengan santarnya tulang ayam itu lewat di samping telinganya. Tidak terasa lagi dia menjadi amat gelusar sekali, ujung kakinya segera menutul permukaan tanah laksana seekor elang raksasa dengan dasyataya menubruk ke arah pohon tersebut. Melihat kehebatan dari ilmu meringankan tubuhnya tidak terasa Lim Tu mengangguk memuji kehebatannya Tanya si Syu Chai Buntung, Tiat Sia Sian Seng, Heng San Ji Ye Ye U serta Tiat Siaw Tai Su yang takut si pengemis pemabok mendapatkan bokongan bersama-sama berteriak. Hei pengemis busuk hati-hati jangan sampai kena di bokong orang. Diikuti mereka berlima bersama-sama berkelebat menuju ke arah yang sama, tetapi di tempat itu sama sekali tidak terlihat sesosok manusia pun. Orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi, ujar Tiat Siaw Tai Su kemudian sambil menghela nafas panjang. Bahkan boleh dikata sudah mencapai pada taraf kesempurnaan, ayam panggang yang ada di hadapan kita saja sudah berhasil dicuri oleh orang tanpa kita rasakan apalagi untuk mengejar dirinya aku lihat sia-sia saja pekerjaan kita ini. Perkataan dari Tai Su sedikit pun tidak salah sambung Elo Otoa dari Heng San Ji Ye Ye U. Lebih baik untuk sementara waktu kita kembali ke kuil dulu untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda yang ditinggalkan olehnya, setelah itu kita baru menyelidiki siapakah sebenarnya orang tersebut. Tionggo Ansem Khoai pun mengetahui kalau perkataan ini sedikit pun tidak salah, terpaksa mereka balik ke dalam kuil lagi. Di antara mereka cuma si pengemis pemabok saja yang masih tidak puas, dia tidak mau ikut turun sebaliknya memaki-maki dulu di atas atap dengan kalang kabut lalu baru melayang turun ke dalam kuil. Mendadak dia menemukan mereka berlima sedang berdiri termangu-mangu di depan meja batu tempat sembahyangan, tak kuasa lagi dia berteriak. Hei, ayamnya sudah dicuri orang lain apa kalian sedang bersembahyang kepada malaikat-malaikat agar bisa membantu kalian merebut kembali ayam itu kenapa kalian pada termangu-mangu di sana? Sembari berkata dia pun berjalan mendekati meja batu tersebut, tetapi sebentar kemudian air mukanya sudah berubah sangat hebat matanya terbelalak lebar mulutnya melongot, sungguh dasyat tenaga jarinya lama sekali dia baru berseru. Agaknya di dalam kolong langit saat ini sukar untuk dicarikan keduanya. Sewaktu melihat pula gambar binatang yang mirip dengan burung hang juga mirip ayam itu dia segera menjulurkan lidahnya ketakutan. Apa munjukin si perempuan tunggal tau hang sudah datang kemari tanyanya? Jika dilihat dari ilmu jarinya saja sudah cukup buat dirinya untuk mengangkat nama di dalam bulim. Siapa tau baru saja dia selesai berkata mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang suara tertawa yang amat ringan sekali, ke enam orang itu menjadi sangat terperanjat dan terburu-buru putar kepalanya. Terlihatlah kurang lebih beberapa dipadi belakangnya berdirilah seorang gadis berbaju hitam yang amat cantik sekali. Gadis itu memakai baju maupun celana yang berwarna hitam, alisnya panjang lentik, bibinya kecil mungil matanya bulat sehingga kelihatan amat cantik sekait. Walaupun pada wajahnya tidak dihiasi dengan senyuman bahkan kelihatan sedikit agak murung tetapi bila ditinjau dari sikapnya bukanlah menyerupai seorang jahat, sebaliknya membuat orang merasa kagum dan menghormat. Mendadak sinar mati mereka bernam berhenti di atas dadanya di mana tergantung sebuah medali yang bergambarkan burung hang hitam berkaki tunggal, tak kuasa lagi saking terperanjatnya pada mundur dua langkah ke belakang. Lama sekali baru terdengar si pengemis pemabok mementak keras. Kau, kau adalah perempuan yang bernama Tau Hang kau titik kau berani mencuri ayam panggang kami ayoh cepat kembalikan ayam panggangku, Kalau tidak kita orang akan menuntut kerugian. Sembari berkata dia mengebukan tongkat pemukul anjingnya ke atas tanah sehingga terdengar suara benturan yang amat nyaring sekali. Si gadis berbaju hitam mendengar suara bentakan dari pengemis pemabok itu diam diam alisnya dikerutkan rapat-rapat dari sepasang matanya yang amat jeli itu memancar keluar sinar yang amat tajam sekali memaksa mereka bernam tidak tahan untuk bergidik, bulu Roma pada berdiri semua. Dengan cepat mereka bernam pada mengerahkan tenaga dalamnya siap-siap menghadapi sesuatu, apalagi si pengemis itu. Walaupun dia orang sedang merasa mendongkol tetapi bagaimanapun juga di seorang adalah seorang jago kawakan yang sudah mempunyai pengalaman yang amat luas sekali ketika melihat kekuatan jari di atas meja batu itu. Ditambah pula dengan kelipan sinar matusang gadis yang amat tajam segera mengetahui kalau tenaga dalam gadis itu sudah mencapai pada tingkat yang paling atas. Karenanya dia tidak berani banyak bercakap lagi, diam-diam tenaga dalam sudah disalurkan ke seluruh tubuh siap menghadapi sesuatu. Lama sekali gadis berbaju hitam itu memperhatikan diri ke enam orang itu, mendadak sinar matanya diarahkan ke atas meja batu. Lama sekali baru terlihatlah gadis berbaju hitam itu menoleh ke arah ke enam orang itu. Kecuali kalian berenam ada siapa lagi yang pernah datang kemari, tanyanya. Suaranya tidak begitu keras tetapi setiap patah kata bisa didengar dengan amat jelasnya, jelas tenaga dalamnya sudah berhasil dilatih mencapai pada taraf yang amat tinggi sekali. Mendengar perkataan ini ke enam orang itu pada melengak semua, pikirnya. Kecuali kau ada siapa lagi yang pernah datang ke sini. Si Tiat Sia Sian Seng jadi orang yang paling tenang dan pikirannya pun paling tajam, karena takut si pengemis pemabok berbicara tidak karuan lagi cepat-cepat sahutnya. Entah apa maksud perkataan Nona ini, apakah gambar yang terukir di atas meja sembahyangan ini bukan digambar oleh Nona sendiri? Jika dilihat dari si Epoa besi yang ada di tanganmu tentunya kau orang adalah Tiat Sia Sian Seng salah satu anggota dari Tionggo Anggo Koei bukan ujar gadis berbaju hitam itu sambil melirik sekejap ke arah Tiat Sia Sian Seng. Kau berdasarkah hal apa mengatakan kalau gambar itu aku yang bikin? Nona bukankah si perempuan tunggal Tau Hang yang muncul dari daerah Silem dan di dalam tiga jurus mengalahkan suami istri Si Chiang dari Kiem Tianpei tiba-tiba si Siu Chai Buntung menimbrung. Si gadis berbaju hitam yang mendengar si Siu Chai Buntung itu meyigung pekerjaannya yaak paling membanggakan hatinya pada wajahnya segera terlintas senyuman kegembiraan, dia segera menganggup cuma tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Si Siu Chai Buntung segera menunjuk ke arah gambar ayam bukan ayam burung hang bukan burung hang yang terukir di atas meja sembahyangan itu, lantas ujarnya. Pada saat ini orang yang menggunakan burung hang sebagai tanda cuma ada nona seorang saja, jika burung hang yang terukir di atas meja ini bukan nona yang tinggalkan ada siapa lagi yang mengukirnya. Si gadis berbaju hitam itu segera putar kepalanya, memandang ke arah gambar itu lagi, semakin dilihat dia semakin mendongkol, gambar burung hang itu jelas sekali sengaja dibuat seperti ayam membuat air mukanya berubah merah padam kembali. Mendadak telapak tangannya menyambar ke depan lalu menghapus gambar serta tulisan yang ada di atas meja tersebut. Seketika itu juga abu pada beterbangan sewaktu telapak tangannya diangkat kembali permukaan batu yang semula ada lima cun tebalnya di dalam sekejap sudah tinggal beberapa cun saja, hal ini membuat Tionggoan Sam Khoai, Heng San Ji Ye Ye U serta Chiang Bun Jin dari Siau Lim Pei pada merasa terperanjat. Penaga dalam yang amat sempurna tiba-tiba terdengar suara pujian yang berkumandang datang dari luar kuil. Mendengar suara pujian ini si gadis berbaju hitam itu dengan cepat berkelebat keluar dari dalam ruangan, Tionggoan Sam Khoai sekalian merasakan matanya menjadi kabur si gadis berbaju hitam yang semula ada di hadapan mereka kini sudah lenyap tak berbekas lagi, dengan gerakan apa dia berkelebat meninggalkan tempat itu siapapun tidak bisa mengetahuinya. Mereka berenam menjadi tertegun, lama sekali tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Siapakah kau terdengar suara bentakan dari gadis berbaju hitam berkumandang datang dari tempat kejauhan? Di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia, kau orang tidak perlu mengurusi diriku segera terdengar suara sahutan seseorang yang amat berat sekali. Gambar yang ditinggalkan di dalam kuil itu apakah hasil perbuatanmu bentak gadis berbaju hitam itu lagi? Orang itu segera tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Aku yang lakukan juga boleh, bukan aku juga sama saja, selama berada di dalam dunia kangowa aku orang belum pernah bertemu dengan seseorang yang suka mencampuri urusan orang lain semacam kau. Beberapa perkataannya ini agaknya sudah membuat kegusaran di dalam hati gadis berbaju hitam itu semakin memuncak, segera terdengar suara bentakan yang amat nyaring. Aku tahu Hang sejak terjunkan ke dalam dunia kangow belum pernah bertemu dengan manusia semacam kau, terimalah seranganku ini. Setelah itu terdengarlah suara menerunya angin pukulan disusul dengan suara patahan ranting-ranting pohon syong yang amat ramai sekali. Mendengar suara tersebut si Syu Chai Buntung tidak bisa menahan sabar lagi, segera teriaknya. Ayo jalan, kita pergi melihat. Keenam orang itu dengan saling susul menyusul pada meninggalkan kuil untuk berkelebat menuju di mana berasalnya suara pertempuran tadi. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di sebuah tempat yang penuh berserakan patahan ranting-ranting pohon syong yang amat banyak. Tetapi bayangan mereka berdua sama sekali tidak kelihatan, membuat keenam orang itu jadi berdiri termangu-mangu. Kurang lebih seperminuman teh kemudian mendadak terdengar si Tiat Sia Sian Seng berseru. A.A.A.A. Jika ditinjau dari keadaan ini jelas sekali gambar yang terukir di atas meja batu tadi bukan nerbuatan dari Tau. Hang, si gadis berbaju hitam tadi, sedang surat tantangan agar kita menghadiri pertemuan di atas puncak pertama Ching Jan pada bulan 5 tanggal 5 menunjukkan waktu yang sama dengan perjanjian yang diadakan Li Elojie. Lalu apa mungkin Li Elojie yang sudah datang kemari tetapi apa maksudnya apa dia orang juga mau bertempur dengan kita? Kemungkinan sekali Li Elojie sudah tahu kalau Tau Hang ada di sini sehingga sengaja berbuat demikian sahut Li Elojie dari Hang Sanjie Yee Yee U. Tidak benar titik tidak benar seru Elojie dari Hang Sanjie Yee U sambil gelengkan kepalanya, jikalau Li Elojie mau pergi mencari Tau Hang dia bisa langsung mencari dirinya, kenapa harus berputar-putar seperti ini apalagi Li Elojie jadi orang bersifat pendekar, dia tidak akan mau berbuat demikian. Sewaktu mereka berbicara dan saling bantah-membantah dengan amat ramainya itulah mendadak tampak bayangan hitam berkelebar turun dari sebuah pohon siong, tampaklah si gadis berbaju hitam yang semula pergi kini balik kembali. Apa Li Elojie titik Li Elojie serunya dengan sinis, orang itu tidak lebih seorang bocah cilik yang usianya amat muda sekali, tetapi tenaga dalamnya amat dasyat. Kalian Ciam Puei pernah mempunyai pengalaman yang amat luas, apakah kalian tahu dari aliran mana yang akhir ini muncul seorang jago muda yang amat lihai sekali? Walaupun wajahnya masih amat murung tetapi nada ucapannya jauh lebih ramah. Si pengemis pemabok yang selalu menaruh curiga terhadap diri Lim Teo mendadak bertanya. Bagaimana dandanan orang ini, dan bagaimana wajahnya? Entah mengapa setelah mendengar perkataan dari si pengemis pemabok ini mendadak air muka gadis berbaju hitam itu berubah menjadi merah lalu dengan cepat-cepat meloncat ke atas pohon dan berlalu deraan tergesa-gesa. Tidak terasa lagi keenam orang itu dibuat kebingungan dan saling pandang memandang tak mengucapkan sepatah katapun. Waktu itu cuaca sudah hampir mendekati terang tanah, Tiat Sia Sian Seng segera menjurah ke arah Tiat Siau Ta Isu serta Heng San Chie Ye U, ujarnya. Kalian bertiga harus cepat-cepat datang ke Butong P untuk menyelesaikan urusan ini, atas hal ini kami tidak akan melupakan budi tersebut. Ini hari kami bertiga sudah menjelaskan semua kejadian, maaf kami masih ada urusan yang harus diselesaikan dan harus berpisah, selamat tinggal. Untuk mencari si penjahat naga merah pada bulan 5 tinggal 5 di atas puncak pertama Chiang Jan kalian pasti bisa bertemu Sambong Si Siu Chai Buntung dengan cepat. Selesai berkata bersama-sama dengan Tiat Sia Sian Seng serta si pengemis pemabok dengan cepatnya berkelebat melewati hutan. Kita balik kembali pada diri Lim Teo kiranya yang berteriak memuji kebebatan dari tenaga dalam Tau Hang itu perempuan tunggal. Sejak semula dia orang sudah melihat munculnya seorang perempuan tunggal Tau Hang di sana dikarenakan dirinya bersembunyi di antara pepohonan yang amat lebat karenanya dia tidak sampai diketahui oleh Tau Hang, tetapi ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan olehnya cukup membuat Lim Teo merasa terperanjat. Akhirnya ketika enam orang itu kembali ke dalam kuil dan berdiri termangu-mangu di depan meja batu, Tau Hang pun turut masuk ke dalam. Lim Teo U segera membuntuti dari belakang, dia mengambil keputusan untuk menemui orang ini. Tetapi ketika matanya tertumbuk dengan medali yang tergantung di depan dada gadis itu hatinya menjadi bergerak kembali pikirnya. Medali perak yang tergantung di depan dadanya mirip sekali dengan medali yang tergantung di depan perempuan di mana tersembunyinya kitab pusaka Tukong Pit Liok apa di antara mereka ada hubungan antara satu dengan lainnya. Berpikir akan hal itu dia segera memancing keluar untuk membuktikan pikirannya ini. Siapa tahu sifat dari Tau Hang agak congkak sedang Lim Teo U pun ingin menjajal kepandainya sehingga begitu bertemu dengan mereka sudah saling bertempur dengan amat serunya. Sejak berhasil mempelajari kitab pusaka Tukong Pit Liok boleh dikata untuk pertama kali Lim Teo U bertemu dengan musuh tangguh. Sebaliknya Tau Hang merasa keheranan, semakin bertempur hatinya semakin terperanjat, akhirnya Lim Teo U yang mendengar tionggoan Sam Kho Ai sudah pada berdatangan dia cepat-cepat berkelebat pergi dari sana, sembari berlari dia berseru dengan perlahan. Ini hari bisa bertemu dengan Nona, Chai Hai betul-betul merasa bangga sekali. Mendadak Lim Teo U meloncat ke samping menuding ke arah medali perak yang ada di dadanya, baru saja mau bertanya tiba-tiba suatu pikiran berkelebat lagi di dalam benaknya pikirnya. Saat ini aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jikalau aku menceritakan kepadanya kalau aku pun mempunyai medali seperti itu, hal ini tentu akan mendatangkan kerepotan. Saja, lebih baik untuk sementara waktu jangan membicarakannya dulu. Sebetulnya si gadis berbaju hitam itu melihat ketampanan wajah Lim Teo U dari dalam hatinya sudah muncul suatu perasaan yang sangat aneh sekali, kini melibat dia orang menuding ke arah medali perak yang tergantung di depan dadanya. Senyuman segera menyusuri bibirnya sambil menunggu ucapan selanjutnya dari dia orang siapa tahu Lim Teo U bukannya membicarakan hal ini sebaliknya berkata. Kepandayan dari Nona, Chow He sudah menjajalnya, jika ada kesenangan jangan sampai lupa pada bulan 5 tanggal 5 di atas puncak pertama gunung Ching Jan. Selesai berkata dia segera putar badannya meninggalkan hutan tersebut. Si gadis berbaju hitam yang melihat Lim Teo U lari pergi bahkan sampai namanya pun dia tidak tahu, pikirannya dengan cepat berputar, tubuhnya pun ikut berkelebat ke depan Lim Teo U menghalangi perjalanannya. Hei siapa namamu tanyanya? Mendadak air mukanya berubah merah sambil tundukan kepalanya dia berganti bahan pembicaraan, tanyanya lagi. Kepandayan silat dari Kong Chu amat dasyat sekali, dapatkah aku orang mengetahui asal-usul perguruanmu? Melihat sikapnya itu diam-diam Lim Teo U berpikir di dalam hatinya. HMM sombong, aku mau lihat kau bisa sombong seperti apa, ini hari aku akan membuat kau orang tidak dapat sombong lagi sehingga tidak lagi terlalu memandang rendah orang lain. Berpikir sampai di sini dia segera melirik sekejap ke arah Tau Hang dengan pandangan dingin, tiba-tiba dengan menggunakan gerakan sahcap laktian Keng Poh Hoat dia berkelebat melewati diri Tau Hang lalu dengan langkah lebar berjalan keluar dari hutan tersebut. Tindakannya ini benar-benar di luar dugaan Tau Hang, dia berdiri termangu-mangu di sana lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun juga. Tidak lama kemudian Tionggoan Sam Khoai pun pada berdatangan kemudian diam munculkan dirinya seperti apa yang terjadi di atas. Kini kita berbalik kembali pada Lim Teo U yang berjalan keluar dari hutan lalu berangkat menuju ke kota Tengjang. Sewaktu tiba di kota tersebut hari sudah menunjukkan tengah malam, suasana di dalam kota amat sunyi sekali bahkan kelihatan sangat mencurigakan sekali, hatinya menjadi keheranan, dengan tergesa-gesa dia berlari menuju ke rumah penginapannya. Saat ini ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai pada taraf kesempurnaan, hanya di dalam sekejap saja dia sudah tiba di depan pintu rumah penginapan tersebut. Saat ini pintu rumah sudah tertutup tetapi dari balik kamar terdengar suara dengus kerbaunya yang amat keras. Kau binatang aku mau melibat bisa berbuat ganas lagi tidak keganasanmu yang terdahulu kini berada di mana semua? Disusul suara cambutnya yang amat keras sekali berkumandang tak henti-hentinya dari dalam kamar. Lim Teo U segera mengetahui tentu urusan sudah terjadi perubahan telapak tangannya dengan cepat kirim satu pukulaan menghajar ke atas pintu membuat papan itu terpukul hancur berantakan. Terlihatlah olehnya dua orang lelaki berbaju sing saat sedang mencambuki kerbaunya yang rubuh di atas tanah di balik pintu itu. Melihat kejadian itu Lim Teo U menjadi amat gelusar sekali, dengan cepat dia membentak keras, tangannya segera bergerak dan segera terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tubuh orang itu sudah kena hajar sehingga darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Dia orang tidak mau berdiam sampai di situ saja tangan kirinya berbareng mengirim lagi satu pukulan gencar menghajar lelaki yang satunya lagi. Mendadak pikirannya bergerak, serangan telapaknya dengan cepat diubah menjadi serangan totokan menotok jalan darah Sian Hiei di atas tubuh lelaki itu, seketika itu juga lelaki itu rubuh jatuh ke atas tanah dan lemes, tetapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Lim Teo U mau memeriksa kerbaunya lebih dulu, tampak bayangan hijau berkelebat dia melayang masuk ke dalam kamar, karena di dalam hati dia merasa amat khawatir terhadap keselamatan dari gadis cantik pengengon kambing serta Lisya Wiei. Ie Cici, Wan Moai Moai teriak berulang kali. Tetapi tidak terdengar suara jawaban suasana amat sunyi sekali. Hal ini semakin membuat hatinya cemas dengan cepat dia mendorong pintu kamarnya dan melongok masuk, di dalam kamar tidak tampak adanya sesosok bayangan manusia pun dia menjadi tertegun, tetapi sebentar kemudian dia sadar kembali dan meloncat naik ke atas atap. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tidak terdengar sedikit suara pun mana tampak adanya bayangan manusia. Dari cemas hatinya semakin lama berubah semakin gusar, diam-diam pikirnya lagi. Aku Lim T.O.U. sungguh merasa malu sudah memiliki ilmu silat yang tinggi, ternyata Ie Cici serta Wan Moai Moai pun tidak bisa dijaga keselamatannya, jika dilihat dari kerbauku yang dicambuki orang lain jelas Ie Cici serta Wan Moai Moai sudah menemui bencana. Berpikir sampai di sini hatinya merasa semakin gemas lagi dia orang tidak seharusnya meninggalkan rumah penginapan itu sewaktu Ie Cicinya sedang terluka sehingga kesempatan ini digunakan yang lain untuk melancarkan serangannya. Di dalam sekejap saja hatinya terasa amat bingung sekali, mendadak dia teringat kembali lelaki yang tertotok olehnya tadi dengan cepat tubuhnya melayang turun kembali ke dalam ruangan dan mengurut punggungnya untuk menyadarkan kembali dirinya. Dengan perlahan lelaki itu pentangkan matunya kembali, Lim T.O.U. tidak dapat menahan sabar lagi dia segera membentak. Ayoh cepat bilang titik ayoh cepat bilang, aku segera berikan jalan hidup buat dirimu. Di dalam keadaan bingung dia sudah berbicara tanpa ujung pangkalnya membuat lelaki itu merasa kebingungan, apalagi lelaki itu pun baru saja sadar dari pingsannya, kepalanya masih terasa pening sehingga apa yang dibicarakan oleh Lim T.O.U. pun tidak begitu jelas didengarnya. Mendadak dia jatuhkan diri berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya tak henti-hentinya. Lim T.O.U. semakin marah, dengan cepat dia cengkeram ujung bajunya. Siapa yang suruh kau berlutut bentaknya dengan gusar? Aku suruh kau cepat beritahu padaku I.C.C. serta wanmoai-moaiku sudah kalian bawa kemana kalian bajangan-bajangan berasal dari mana ayoh cepat jawab. Baik, baik aku jawab, aku jawab, harap siau hiap ampuni jiwaku serulah lelaki tersebut dengan gemetar. Lim T.O.U. segera melepaskan cengkeramannya. Asalkan kau mau berbicara aku sudah tentu akan beri satu jalan hidup buat dirimu ujarnya cepat. Tetapi bila mana omonganmu bohong, kawanmu itulah suatu contoh yang paling bagus buatmu. Mendengar perkataan tersebut lelaki berbaju singsat itu baru sedikit lega bati. Untuk membalas dendam terbunuhnya puteri tercintanya Ong Bos sudah menawan kedua orang pendekar perempuan itu sahutnya. Mendengar perkataan itu Lim T.O.U. menjadi benar-benar terperanjat sehingga kepalanya terasa pening sekali teriaknya. Si pengemis busuk itu sudah seharusnya mati. Jika mau membalas dendam balaslah dengan aku Lim T.O.U. Apa hubungannya urusan ini dengan I.E.C.C. serta Wan Moai Moai? Tanda tanya, I.E.C.C. serta Wan Moai Moai merupakan murid yang paling lihai dari si Cangkul Pualam Liseng, bagaimana mungkin O.O.G. Bos serta perempuan berbaju hijau itu berhasil menawannya apalagi Wan Moai Moai sudah memperoleh seluruh kepandayan silap dari ayahnya, sekalipun terjadi pertempuran sengit tidak seharusnya A.O.U. Yong Bo bisa begitu mudahnya berhasil menawan mereka. Berpikir akan hal ini dia segera membentak lagi. Siapa yang sudah datang kemari ayo cepat jawab. Si jari beracun jarum mas song beng lan si huasyo rase salju, pengemis liar, huasyo mayat hidup dan pembesar buta. Mendengar disebutnya si huasyo mayat hidup serta pembesar buta tidak terasa lagi Lim T.O.U. menjadi kaget. Apa si huasyo mayat hidup serta pembesar buta juga ikut datang teriaknya? Lelaki berbaju sengsat itu mengangguk. Pikiran Lim T.O.U. dengan cepat berputar, sekalipun ada huasyo mayat hidup serta pembesar buta belum tentu si gadis cantik pengengon kambing bisa tertawan dengan begitu mudahnya, dia teringat kembali akan si perempuan tunggal Tau Hang kembali. Dari perkataan Chiat Xiao Tai Su tadi dia tahu perempuan itu sudah punya hubungan dengan pihak Yem Tian Pei, jika perempuan ini pun ikut datang maka ada kemungkinan si gadis cantik pengengon kambing berhasil mereka tawan. Karenanya dia bertanya kembali. Aku dengar dari pihak Yem Tian Pei ada seseorang yang bernama perempuan Tunggal Tau Hang, apa dia pun ikut datang kemari? Agaknya lelaki berbaju sengsat itu amat takut sekali mendengar disebutnya nama itu, seketika itu juga dia orang memandang diri Lim T.O.U. dengan melongot, lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Lim T.O.U. yang melihat perubahan wajahnya ini di dalam hati segera sudah menduga beberapa bagian, karenanya dia mendesak lebih lanjut. Akhirnya lelaki tersebut mengangguk, dalam hati Lim T.O.U. semakin menyesal lagi, dia tidak seharusnya menghabiskan waktu setengah harian di tengah jalan, kalau tidak mungkin dia masih bisa memberi pertolongan kepada mereka. Sekarang dia terpaksa menanyakan tempat tinggal dari si perempuan Tunggal Tau Hang serta Aung Heong sekalian dan berusaha untuk menolong kedua orang itu lolos dari cengkeraman musuh. Hei sekarang mereka berada di mana cepat beritahu kepadaku dan pimpin aku kesana perintahnya kemudian setelah berpikir sebentar. Sekalipun pada mulutnya lelaki itu terus-menerus memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Lim T.O.U. Tapi di dalam hatinya dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk meloloskan diri dari sana. Kini sewaktu didengar Lim T.O.U. sedang menanyakan tempat tinggal dari si perempuan Tunggal Tau Hang sedang Aung Heong sekalian menyuruh dia orang pimpin jalan, dalam hati merasa amat girang sekali. HMM, cuma mengandalkankah seorang saja mau pergi kesana pikirnya di dalam hati? Bukankah sama saja pergi menghantarkan kematian buat dirimu sendiri aku beritahu kepadamu juga tidak ada halangannya apalagi aku yang menunjukkan tempat itu, setelah sampai di sana tentu aku bisa meloloskan diri. Tanpa berpikir panjang lelaki itu segera menjawab. Mereka berdiam tidak jauh dari sini, kurang lebih 10 li dari pintu sebelah timur tempat itu bernama Titik. Belum habis dia berbicara mendadak Lim T.O.U. dapat mendengar desiran senjata yang berkelebat menyempok angin mengancam tubuh mereka berdua, dengan cepat tubuhnya berputar ke belakang. Tampaklah segerombolan sinar yang sangat menyilaukan metu dengan amat cepatnya melanda datang, dia segera membentak keras. Kawanan tikus sungguh berani perbuatan kalian. Telapak tangannya segera didorong ke depan melancarkan satu pukulan dasyat menghajar ke atas senjata rahasia yang menghantam tubuh mereka. Sekalipun begitu dikarenakan halusnya jarum-jarum emas itu ditambah lagi disebar dalam jumlah yang amat banyak sekali dengan menggunakan keremen Tianhoa Yeu atau seluruh angkasa penuh dengan bunga hujan, di mana angin pukulan Lim T.O.U. berkelebat walaupun berhasil membebaskan dirinya dari bahaya tetapi si lelaki itu tak dapat terhindar lagi dari serangan tersebut. A-a-a-a-a-adu-u-u. Disertai dengan suara teriakan yang amat keras tubuhnya roboh terjengkang ke belakang. Dalam hati Lim TOU sedang merasa cemas untuk mengetahui tempat si gadis cantik pengangon kambing serta lisiawi editawan, terhadap orang yang melancarkan serangan bokongan itu dia orang tidak mengambil peduli lagi, dengan terburu-buru dia menarik tubuh lelaki itu sambil tanyanya dengan suara yang keras. Mereka berada di tempat mana, cepat katakan. Lelaki yang bersandar di tangan Lim TOU itu memejamkan sepasang matanya rat-rat untuk sesaat lamanya dia tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Lim TOU lantas tundukan kepalanya memeriksa, tampaklah di atas badannya sudah terkena delapan, sembilan jarum mas yang menancap pada jalan-jalan darah terpenting, tidak terasa lagi dia menghela nafas. Sewaktu diperiksa ternyata orang itu belum menemui ajalnya, tetapi kenapa dia tidak mau bicara? Lim TOU memeriksa keadaannya lebih teliti lagi, akhirnya dia menemukan juga sebabnya. Kiranya pada jalan darah bisu di atas tenggorokannya pun sudah tertancap sebatang jarum mas sehingga membuat dia orang tidak dapat berbicara. Dengan cepat Lim TOU mencabut jarum tersebut, waktu itulah di dalam benaknya mendadak berkelebat satu ingatan, dia merasa orang yang baru saja melancarkan serangan bokongan dengan menggunakan senjata jarum mas ini adalah perbuatan dari si jari beracun jarum mas Song Beng Lan dari Kiem Tien Pei. Tak terasa lagi hatinya jadi merasa amat gemas sekali. Orang ini sungguh amat kejam dan ganas sekali pikirnya apalagi merupakan seorang penjahat pemetik bunga yang sudah terkenal, Nanti jikalau aku bertemu kembali dengan dirinya tentu dirinya tidak aku lepaskan kembali. Kepada si lelaki yang terluka itu dia berkata, orang yang melukai kau orang adalah si jari beracun jarum mas Song Beng Lan, kau tahu tidak? Air muka lelaki itu sudah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan agaknya dia sedang menahan rasa sakit yang amat sangat di dalam tubuhnya, mendengar perkataan tersebut dia mengangguk. Kalau begitu beritahukanlah kepadaku tempat mereka untuk membalas dendam, serah Lim T.O.U. dengan cepat. Dari tenggorokan orang itu segera terdengarlah suara yang amat serak sekali disusul matanya di pentangka alebar-lebar. Lim T.O.U. yang melihat wajahnya sudah mulai berkerut dia tahu orang tersebut sudah dekat masa ajalnya hal ini membuat batinya semakin cemas lagi. Cepat katakanlah, cepat katakan. Aku akan pergi cari mereka untuk membalaskan dendammu. Akhirnya lelaki itu memejamkan matanya kembali. Sebelum dia orang mengucapkan sepatah kata pun dari tenggorokannya kembali terdengar suara yang serak dan keras, sebentar kemudian orang itu sudah menemui ajalnya. Lim T.O.U. merasa sangat kecewa sekali, mendadak dia mengangkat mayat dan lelaki itu lantas dilemparkan ke atas. Seketika itu juga mayat tersebut melayang sejauh dua kaki lebih lantas jatuh ke atas tanah dengan amat kerasnya, kepalanya hancur berantakan darah bercampur otak berceceran di atas tanah. Lim T.O.U. yang usianya masih amat muda apalagi pengalamannya di dunia Kangowik pun masih amat cetek, karena terjadinya perubahan ini segera membuat hatinya amat sedih sekali sehingga dia dibuat termangu-mangu beberapa saat lamanya. Saking terpesonannya sampai kerbaunya yang merintih terus pun tidak digubris. Mendadak dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat aneh sekali ujung kakinya segera menutul permukaan tanah dan meloncat ke atas wuungan rumah. Kiranya di atas tembok sebelah atas dia sudah menemukan satu tanda gambar ular merah dengan amat jelasnya, Lim T.O.U. yang melihat munculnya tanda ular merah di sana segera merasakan hatinya amat kaget gumamnya seorang diri. Apa mungkin si penjahat naga merah sudah datang kemari atau mungkin pihak M.T.N.P. yang sudah memalsukan tanda dari si penjahat naga merah ini? Perbuatannya ini sungguh membuat orang merasa agak bingung. Hampir selama setengah harian lamanya dia berpikir keras-keras tetapi tidak mendapatkan jawabannya juga, akhirnya dia melepaskan pemikirannya itu untuk memeriksa keadaan luka dari kerbaunya. Tampaklah seluruh kerbau itu sudah tersayat-sayat sehingga hancur dan mengalirkan darah amat banyak sekali, tetapi lukanya tidak lebih cuma luka luar yang tidak membahayakan jiwanya hanya saja luka dalamnya yang terdahulu kini kambuh lagi membuat ia agak sedikit tidak tahan. Terpaksa Lim T.O.U. mengeluarkan kembali tali obat peninggalan dari hak L.O.O. Toa itu untuk diberikan seutas kepada kerbaunya lantas merawatnya dengan teliti. Saat ini pemilik rumah penginapan pelayan maupun para tetamu yang menginap di sana pada tidak kelihatan semua, hatinya agak ragu-ragu, pikirnya. Menurut keadaan biasanya di mana tanda ular merah itu muncul manusia maupun binatang tidak ada yang tertinggal, kerbauku ini bisa tetap hidup boleh dikata amat untung sekali. Tetapi si pelayan serta pemilik rumah penginapan ini sudah pergi kemana apa mereka sudah menemui bencana kenapa tak seorang pun yang kelihatan. Berpikir sampai di situ dia segera mengadakan pemeriksaan di sekeliling rumah penginapan itu, ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah. Di dalam sebuah kamar dia menemukan pemilik rumah penginapan dan pelayan-pelayannya sudah menggeletak di atas tanah dan darahnya berceceran di seluruh lantai, keadaannya amat mengerikan sekali. Melihat keadaan ini Lim T.O.U. benar-benar merasa amat gusar, dengan cepat dia angkat sumpah dengan menghadap dinding. Aku Lim T.O.U. jika tidak berbasil menyelidiki pembunuhan malam ini dan menghancurkannya aku sumpah tidak akan jadi manusia. Saat itu pun dia teringat kembali atas keselamatan atas gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yawiei dengan tergesa-gesa dia berjalan keluar dari rumah penginapan itu tanpa memperdulikan lagi kerbau itu yang masih terluka dia. Segera mengangkat seng kerbau di pundak dan berjalan keluar dari tempat itu. Untung saja keadaan di seluruh kota Teng yang amat sepi sekali, agaknya mereka takut dimasuki pencuri sehingga rumah-rumah tertutup dengan amat rapatnya. Suasana di tengah jalan amat sunyi sekali tak terlihat seorang manusia pun yang berjalan di tengah jalan kalau tidak dengan perbuatan dari Lim T.O.U. yang menggendong seekor kerbau seberat 300 kati tentu akan menggemparkan seluruh kota. Di tengah perjalanan tiba-tiba Lim T.O.U. teringat kembali dengan kata-kata dari lelaki itu dia segera mengambil jalan keluar menuju ke kota sebelah timur. Tidak lama kemudian pintu kota sudah tampak di depan mata, pintu masih tertutup rapat cuma saja tak kelihatan ada penjaganya. Lim T.O.U. tidak ambil terhuli lagi dengan menggendong kerbaunya dia melewati tembok kota dan melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Sesampainya di tepi sebuah sungai yang tidak dikenal dia segera meletakkan kerbaunya ke atas tanah dan dengan telitinya membersihkan tubuhnya dari bekas darah, lalu gumamnya lagi. Aku mau menyembuhkan dulu luka dalam dari Gou Koko lantas baru pergi menyelidiki keadaan dari Ie Cici serta Wan Moai Moai. Di tengah malam yang buta kelihatan sekali keadaan dari Lim T.O.U. amat menyedihkan sekali, kerbaunya yang ada di samping dengan mata penuh terharu melirik sekejap ke arahnya, agaknya seng kerbau tahu kalau majikannya sedang burung. Setelah semuanya selesai dengan perlahan Lim T.O.U. duduk bersila dan mulai mengatur pernapasan hawa murninya dengan perlahan disalurkan dari pusar menuju ke sepasang telapak tangannya lantas disalurkan ke perut kerbau itu dengan mengikuti jalan darahnya. Haruslah diketahui urat-urat dan jalan darah yang ada di badan binatang sekalipun berbeda dengan manusia tetapi yang dimaksud 8 nadi dengan 12 kunci kehidupan tak ada bedanya dengan manusia, sehingga dengan demikian Lim T.O.U. pun dengan lancar dapat menyembuhkan kerbaunya. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian kerbau itu mulai mengangkat kepalanya dan mendengus rendah, saat itulah Lim T.O.U. baru bisa menghembuskan napas lega dan menyeka keringat yang membasai jidatnya. Sekali dia pejamkan matanya untuk pulihkan kembali tenaganya lantas baru bangkit berdiri. Saat itu seng kerbau yang sudah bangkit berdiri dan dengan tenang ia sedang makan rumput. Lim T.O.U. segera menepuk-nepuk pundaknya dan tertawa pahit. Engkau kebau, ujarnya perlahan. Kali ini kau tentunya merasa sedikit menderita bukan ayoh pergilah ke sana dan makanlah rumput sampai kenyang. Agaknya kerbau itu mengerti perkataan manusia, dia segera mengangguk-angguk kepada Lim T.O.U. dan dengan tenangnya pergi makan rumput di samping sungai. Lim T.O.U. yang melihat kerbaunya begitu penurut tanpa terasa dia semakin menaruh rasa sayang lagi kepadanya, dia pun duduk di tepi sungai melihat dia makan rumput. Terhadap keselamatan si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi A.W.A. di dalam hatinya Lim T.O.U. merasa amat. Khawatir sekali, lewat beberapa saat kemudian dia benar-benar tidak bisa bersabar lagi, kepada kerbaunya dia segera berseru. Engkau kerbau ayoh jalan, orang itu bilang Iacici serta Wan Moai Moai ada di suatu tempat 10 li dari kota Teng, yang, mari kita ke sana dengan menyeberangi sungai ini. Walaupun kepandaian silat dari Lim T.O.U. pada saat ini amat tinggi sekali, tetapi karena adanya perubahan yang memukul hatinya membuat keadaannya pada saat ini sudah berubah kembali seperti setahun yang lalu, dia orang yang mengajak kerbaunya berbicara sebetulnya adalah suatu pekerjaan yang amat bodoh sekali tetapi dikarenakan sifatnya yang amat peramah apalagi dengan pembicaraan ini dia ingin mencari satu semangat baru di dalam hatinya, maka dia tidak mau peduli atas kesalahannya ini. Dengan menuntun kerbaunya Lim T.O.U. menyeberangi sungai tersebut, setelah sampai di tepi seberang dia melihat badan Seng kerbau amat besar segera di dalam pikirannya segera berkelebat kembali akan satu ingatan. Gumamnya lagi seorang diri. Jika dilihat dari keadaannya dia harus dicarikan satu tempat persembunyian yang aman agar bisa istirahat untuk beberapa saat lamanya. Berpikir akan hal ini Lim T.O.U. segera memandang ke sekeliling tempat itu, dia mencoba memeriksa apakah di sekeliling tempat ini ada rumah petani atau tidak. Dengan mengikuti aliran sungai itu akhirnya dia bisa melihat banyaknya sawah yang tersebar di sana, dengan melalui antara sawah-sawah itu terlihatlah satu jalan kecil yang menghubungkan tempat itu dengan dua-tiga rumah para kaum petani. Lim T.O.U. segera menuntun kerbaunya mengikuti jalan tersebut menuju ke rumah itu. Sesampainya di depan pintu rumah, dia orang melihat baik jendela maupun pintunya masih tertutup rapat-rapat, dia tahu tentunya pemilik rumah itu masih tidur agak nyenyak untuk mengganggu dia merasa tidak e-e-ak, untuk pergi dari sana dia pun tidak ingin, hatinya benar-benar merasa bingung. Pada saat dia merasa serba susah itulah mendadak seorang petani muncul keluar dan dua ekor anjing dari dalam rumah itu yang menggonggong tiada hentinya, apalagi setelah dilihatnya ada kerbau di sana suara gonggongannya semakin mengeras bahkan tubuhnya siap-siap untuk menubruk ke arah seng kerbau. Kerbau itu agaknya juga dibuat marah oleh keganasan seng anjing, dia pun mendengus tak ada hentinya. Lim T.O.U takut kerbaunya menjadi marah dengan adanya kejadian itu sehingga menunjukkan kembali sifat binatangnya, dia segera menepuk-nepuk pundaknya. Bersabarlah sebentar, mereka takkan dapat mengganggu dirimu serunya perlahan. Kedua ekor anjing itu melibat seng kerbau tak menunjukkan perlawanan suara menggonggongnya semakin keras lagi membuat Lim T.O.U yaak ada di sampingnya pun menjadi rada jengkel. Kalian dua ekor binatang yang tidak berbiji mata, cepat megelinding dari sini bentaknya dengan gusar. Sambil berkata dia angkat telapaknya siap melancarkan satu pukulan. Pada saat itulah dari dalam rumah petani itu tampak berkelebatnya sinar terang di susul suara seseorang sedang bertanya. Siapa yang ada di luar rumah di tengah malam buta ini? Lim T.O.U yang mendengar ada orang yang sudah bangun hatinya merasa girang sekali, tubuhnya dengan cepat melayang mendekati pintu tersebut. Tanpa terasa pintu itu dengan perlahan-lahan dibuka dan muncullah seorang petani tua yang berdandanan sangat sederhana sekali dengan membawa sebuah lampu minyak, dengan mengedip-ngedipkan maptanya yang baru saja bangun dari tidur. Dia memandang ke arah diri Lim T.O.U, jelas dari air mukanya memperlihatkan rasa keheranan. Karena temanku sakit secara tiba-tiba entah bolehkah paman memberi satu tempat buat dia buat menginap selama beberapa hari. Si petani yang melihat dandanan Lim T.O.U sangat polos dan tidak mirip dengan penjahat ia segera mengangguk. Orang melakukan perjalanan di tempat luaran tidak akan terhindar dari kemalangan, cuma saja tempat ku amat kotor dan kalau hujan bocor entah kau orang bisa menempati tidak? Jawabnya dengan halus. Lim T.O.U yang mendengar petani itu sudah menyanggupi dalam hati merasa sangat berterima kasih sekali, sekali lagi dia menjura memberi hormat. Kau orang tidak usah banyak berlaku adat, seru petani itu menjegah. Silahkan kawanmu itu masuk untuk beristirahat. Lim T.O.U segera menggapai ke arah kerbaunya itu dan kerbau dengan langkah yang amat perlahan lantas berjalan mendekat. Melihat kejadian itu si petani tersebut menjadi kaget, dia menjerit tertahan. Apakah dia kawan karib yang kongcuk katakan tadi tanyanya keheranan? Benar sahut Lim T.O.U mengangguk. Tidak terasa lagi petani tua itu memperhatikan diri Lim T.O.U beberapa saat lamanya, melihat dia orang memakai jubah panjang yang terbuat dari sutra dengan sebuah kain pengikat kepala yang terbuat dari sutra pula jelas merupakan seorang sisi Ucai dari kalangan kaya, bagaimana dia bisa bergaul dengan seekor kerbau tidak terasa lagi. Perasaan curiga mulai menyelimuti dirinya. Mendadak matanya melotot lebar lantas bentaknya keras. Silahkan kau orang pergi mencari tempat lain saja, aku. Di sini tidak mau menerima kau orang yang sudah banyak melakukan kejahatan. Selesai berkata dia putar badan dan menutup pintu rumahnya kembali. Lim T.O.U yang melihat petani itu berubah sikap, dia segera tahu kalau dia orang sudah salah paham. Elo Opek tunggu dulu. Serunya dengan cepat. Biarlah Cai Hei jelaskan terlebih dulu nanti Elo Opek, baru tutup pintu kembali Cai Hei tahu Elo Opek tentu sudah salah paham dan menganggap kerbau ini datangnya tidak jujur. Terus terang saja ini kerbau sudah mengikuti diriku selama satu tahun lamanya dan merupakan kawan karib dari Cai Hei. Harap Elo Opek, jangan salah paham karena Cai Hei ada urusan penting yang harus dikerjakan sedang kerbau ini pun sedang sakit maka terpaksa aku datang kemari. Harap Elo Opek mau menerimanya. Sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar dua butir mutiara yang memancarkan sinar berkilauan lantas diangsurkan ke depan. Sedikit hadiah harap Elo Opek mau menerimanya ujarnya lagi, tentu hal ini bisa membuyarkan rasa curiga di hati Elo Opek karena dengan kedua mutiara ini barganya ratusan kali lipat lebih mahal dari kerbau ini. Ini hari Cai Hei mau memberikan barang ini kepada diri Elo Opek. Tentunya kau orang bisa tahu bukan kalau Cai Hei bukanlah orang jahat. Si petani yang melihat di tangan Lim Teo ada dua butir mutiara yang amat berharga sekali bahkan memancarkan sinar yang berkilauan dia segera tahu kalau perkataannya sedikit pun tidak bohong, pikirnya. Di tangannya ada mutiara yang begitu berharga buat apa dia pergi mencuri seekor kerbau kelihatannya apa yang diucapkannya sedikit pun tidak salah, hanya salah aku terlalu banyak curiga saja. Berpikir sampai di sini dia segera mengangguk dan minta maaf kepada diri Lim Teo, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mau menerima pemberian dari Lim Teo sebaliknya Lim Teo pun tetap ngotot mau petani itu menerima kedua butir mutiara tersebut, akhirnya petani tua itu terdesak dan menerimanya. Saking girangnya tidak kuasa lagi... air mati menetes keluar, karena selama dia bekerja bertani sampai saat ini belum pernah mendapatkan hasil seharga dua butir mutiara tersebut. Lim Teo melihat urusan sudah selesai dia baru menjurah kembali kepada petani itu untuk memberi hormat. Setelah urusan Chai Hai selesai dikerjakan aku orang baru kemari lagi, semua urusan harap Lok Pek suka menguruskannya. Kepada kerbau itu dia pun menepuk-nepuk pundaknya. Engkoh kerbau ujarnya. Kau berdiamlah secara tenang-tenang beberapa hari di sini kau jangan melukai orang, beberapa hari kemudian aku akan kembali lagi ke sini. Selesai berkata dia sengaja memperlihatkan kepandainya di hadapan petani itu agar dia baik-baik merawat kerbaunya, tangannya segera digapaikan sambil berseru. Elo Opel titik. Belum selesai berkata tubuhnya dengan cepat berkelebat dan meloncat setinggi 1-20 kaki tingginya dan melanjutkan kembali kata-katanya dari udara. Chai Hai pergi dulu. Sekali lagi tubuhnya berjumpalitan di tengah udara lalu berkelebat ke depan lenyap di tengah kegelapan. Dengan kejadian itu si petani tua yang jujur itu segera menganggapnya sebagai dewa yang sudah turun dari kahyangan, saking terkejut dan girangnya dia cepat-cepat memanggil bangun seluruh keluarganya dan berlutut di depan pintu untuk bersembah yang ke atas langit, bersamaan pula mereka menganggap kerbau itu sebagai malaikat yang sakti. Kita balik pada Lim TOU setelah meninggalkan rumah petani itu, saat ini pikirannya benar-benar butek dan khawatir sekali atas keselamatan si gadis cantik pengangon kambing serta Li Xiaowei, dengan cepat dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan dengan cepatnya berkelebat di tengah malam buta. Hanya di dalam sekejap saja puluhan Li sudah dilewati dengan amat cepatnya, sebentar kemudian dia sudah berada di depan sebuah dusun yang amat besar. Melihat hal itu diam-diam dalam hati berpikir. Perkataan dari lelaki itu apa mungkin mengartikan tempat ini? Berpikir akan hal ini tubuhnya dengan cepat meloncat naik ke atas atap rumah dan memeriksa di seluruh keadaan desa itu tampaklah tubuhnya dengan amat cepatnya melayang dan meloncat di atas ratusan rumah itu. Kurang lebih seperminuman teh kemudian dia sudah memeriksa hampir sebanyak tiga kali di seluruh perkampungan tersebut tapi tidak kelihatan juga tanda-tanda yang mencurigakan. Apa mungkin tidak berada di sini? Tanda tanya apa di sebelah depan masih ada rumah pikirnya. Dia segera meloncat turun kembali ke atas tanah dan melanjutkan larinya menuju ke arah depan. Mendadak dari arah selatan di tempat kejauhan terlihatlah berkelebatnya sinar lampu yang amat terang sekali. Lim T. O. U tidak berpikir panjang lagi dengan cepat dia berlari menuju di mana berasalnya sinar terang itu. Tidak lama kemudian dia sudah sampai di sana, kiranya tempat itu bukan lain adalah sebuah halaman bangunan yang amat besar, dikarenakan pada mulanya dia tidak melihat adanya sinar lampu karenanya tidak sampai menemukan tempat tersebut. Dengan penemuannya ini dalam hati segera timbul berbagai pikiran. Kalau cuma tempat ini saja kiranfa tidak perlu membuang tenaga terlalu banyak untuk memasukinya demikian pikirnya di dalam hati. Dengan cepat meloncat masuk melewati tembok halaman, tembok di balik halaman tersebut adalah sebuah halaman seluas 10 kaki persegi dengan diatasnya masih ditumbuhi rumput yang amat lebat. Amat agaknya sudah lama sekali tidak pernah dilewati. Lim TOU dengan cepat melewati kamar tersebut dan berhenti di depan sebuah pintu bangunan yang amat besar dan tertutup rapat, di atas pintu tampaklah dua buah kayu yang memantek pintu tersebut dengan bentuk silang dan pada waktu itulah Lim TOU baru tahu kalau tempat itu adalah sebuah bangunan rumah yang telah tak berpenghuni lagi dan membuat hatinya rada kecewa. Tubuhnya dengan cepat meloncat naik ke atas dan memeriksa sekejap di sekeliling tempat itu melihat. Di dalam rumah sama sekali tak ada gerak-gerik yang mencurigakan dengan hati yang kecewa. Dia meloncat turun kembali ke atas tanah. Dia lantas meloncat keluar dari rumah itu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan. Selama perjalanan ini keadaan di sekeliling Nguya cuma ada pegunungan belaka dan akhirnya tibalah diadi di ujung dan tidak bisa dilalui lagi. Lim TOU jadi merasa heran, pikirnya. Apa mungkin orang-orang Kiem Tnien Pei berdiam juga di dalam gua-gua gunung seperti halnya di atas puncak Gergulian Hong? Jika didengar dari pembicaraan Taishu dari Xiao Lim Pei itu agaknya berkembangnya pengaruh Kiem Tnien Pei di daerah Tionggoan masih baru bisa saja terjadi tidak lama bagaimana mungkin dengan begitu cepatnya mereka sudah berhasil menggali gua sebagai tempat tinggai? Walaupun Lim TOU tidak mau percaya terhadap apa yang dipikir di dalam hatinya itu tetapi dia mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan juga di sekeliling pegunungan tersebut dia orang sudah mengambil keputusan bagaimanapun juga keadaannya dia harus mencari si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie sampai dapat. Dengan cepat dia tarik napas panjang-panjang dan salurkan hawa murninya mengelilingi tubuh dengan amat cepatnya bagaikan berkelebatnya sinar kilat dia berlari naik ke atas gunung hingga mencapai pada puncaknya dari sana dia memandang keempat penjuru tetapi tidak menemukan sesuatu apapun. Saking gusarnya dia segera berlari seernaknya saja mengelilingi tempat itu tetapi telah lama tidak menemukan sesuatu juga. Saat ini waktu sudah menunjukkan kentongan keempat, terpaksa Lim Teo balik kembali ke perkampungan tadi untuk siap-siap pada keesokan harinya bertanya kembali dengan penduduk di sana apakah ada orang asing yang mendatangi tempat tersebut. Kalau memangnya di tempat ini tidak ditinggali oleh orang-orang asing maka sudah pasti perkataan dari lelaki itu adalah bohong, terpaksa dia orang harus pergi mencari ke tempat yang lain. Kini tinggal satu kentongan lagi sebelum hari akan terang tanah, Lim Teo yang sudah berlari semalaman sekarang merasakan badannya amat lemah sekali, dia segera mencari pintu rumah yang rada bersih untuk beristirahat. Terima kasih. Terima kasih.